Laba-laba dan kumbang koksi, sahabat para petani. Daur hidup laba-laba terdiri dari beberapa siklus. Setelah pertilisasi atau pembuahan, laba-laba betina menghasilkan kantung telur yang ukuran dan bentuknya berbeda-beda tergantung spesies. Kantung telur umumnya terdiri dari atas kumpulan benang sutra yang membungkus telur. Beberapa spesies meninggalkan kantung telur ini di dekat habitatnya atau di dalam galian. Telur menetas di dalam kantung dan laba-laba muda berganti kulit sekali sebelum muncul. Laba-laba muda ini disebut spederling atau nimpa dan sudah mencari makan sendiri. Nimpa mengalami molting 2-12 kali sebagai juvenil tergantung jenis laba-laba sebelum mencapai dewasa kelamin. Di sisi lain, kumbang koksi yang merupakan sahabat petani sedang sibuk mencari makan di pagi hari. Kumbang koksi atau juga disebut kumbang kepi adalah kumbang kecil. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya yang berwarna-warni serta pada beberapa jenis yang memiliki bintik. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani. Karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga atau hama seperti kutu daun. Walaupun demikian, ada beberapa spesies koksi yang juga memakan daun sehingga menjadi parasit bagi tanaman. Kumbang ini ditemukan di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah tempat hidup tanaman yang menyediakan makanannya. Kumbang koksi memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Kumbang koksi memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu daun. Di kakinya terdapat rambut-rambut halus berukuran mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang ujungnya seperti sendok. Rambut ini menghasilkan bahan minyak yang lengket sehingga kepi bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat yang sulit. Mayoritas dari kumbang koksi adalah karnipora yang memakan hewan-hewan kecil penghisap tanaman seperti kutu daun. Rambut sebelumnya kecil penghisap tanaman yang masih menghasilkan bahan 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 bahanください. Dan beneran bomba. Kemudian kurisam ikroskopi menjadi kombang koksi tempatan-tempat. selamat menikmati 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 selamat menikmati